Terima kasih. 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 Puasa mengasiani kita, mengamuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita semua kehidupan yang kekal. Amin. Kepada orang yang berkenas padanya, kami memuji dika, kami memuji dika, kami memuji dika, kami memuji dika. Kepada orang yang berkenas padanya, kami memuji dika, kami memuji dika. Kepada orang yang berkenas padanya, kami memuji dika, kami memuji dika, kami memuji dika. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Inilah hari ini. yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Inilah yang dijadikan. Tuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Yaitu kemurnian dan kebenaran Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Fiktime pascali laudes Imolen christiani Agnus redemi doves Christus innocens patri Reconciliavi Pecatores Mors et fita duelo Conflice remirando Dux fite mortus Regnat vivus Dignobis Maria Quid fidis tins fia Sepulcrum Christi viventis Et gloriam Fidi resurgentis Angelicos testes Sudarium et festes Surrexit Christus Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alleluia 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 Enak domba pasca kita Yaitu Christus telah disembeli Karena itu Marilah kita berpesta Dalam Tuhan Haleluia 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 Tuhan bersamamu Dan bersamamu Inilah Injil Menurut Lukas Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Yesus berkata kepada mereka, Apakah yang kamu bercakapkan sementara kamu berjalan? Lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka bernama Kleopas menjawabnya, Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem, yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari ini? Katanya kepada mereka, Apakah itu? Jawab mereka, Apa yang terjadi dengan Yesus Rangnasaret? Dia adalah seorang Nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi, Pemimpin-pemimpin, Imam-imam kepala dan pemimpin kami, telah menyerahkan dia untuk dihukum hati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal, kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Sementara itu telah lewat tiga hari, sejak semuanya terjadi, tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan jenazahnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan pada mereka malekat-malekat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Beberapa teman kami pun telah pergi ke kubur itu dan mendapati sama seperti yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi, Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu Yesus berkata kepada mereka, Hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukan kami siasat menderita semua itu untuk masuk dalam kemuliaannya. Lalu ia menjelaskan pada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati desa yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah tidak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka sangat mendesaknya. Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, memberkati, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu, terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka satu sama lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Jerusalem. Di situ mereka mendapati kesebelas murid, mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua murid itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Dan berikianlah dan beringsanabang yang ser 가�ivi dari bentuk We are Easter people, and Alleluia is our song. Kita adalah insan-insan pasca, dan Alleluia adalah kidung kita. Nah, saudara-saudara kasih, di dalam awal dari dokumen Paus Francisco tentang Sukacita Injil, Paus yang menegaskan dan mengajak selumat Kristiani, khususnya Katolik Roma, untuk kembali menemukan hal yang penting di dalam kehidupan mengikuti Yesus. Yaitu, Sukacita. Setiap perjumpaan pribadi dengan Yesus yang sungguh, mengubah hidup kita dan membawa Sukacita. Itu kalimat pertama. Sukacita, itulah tanda nyata. Kita murid Yesus, dikenali kenapa? Karena memiliki Sukacita. Dan dijelaskan, Sukacita bukan berarti bahwa kita tidak punya masalah. Itu keliru. Kalau Anda ikut Yesus supaya bebas masalah, Anda salah tempat itu. Jadi kalau orang Kristiani, sampai dikatakan begini, ada ini, orang Kristiani yang lupa tersenyum, lupa gembira, lupa bahagia. Yang ada seperti masa prapaskah berkepanjangan dan kidungnya, kidung ratapan. Tidak pernah mengalami pasca, tidak pernah mengalami kidung. Haleluya. Ada begitu. Nah, kalau ada yang begitu, ada dua hal yang bisa dijelaskan. Kenapa? Pertama, ya mungkin salah kamar Anda. Salah itu pilihan Anda. Bukan tempatnya ikut Yesus. Atau sudah benar jalurnya, on the track ikut Yesus. Tapi, belum ketemu dengan Yesus sungguh. Berarti orang belum mengalami pengalaman perjumpaan pribadi dengan Yesus yang bangkit. Seperti dialami para murid Emmaus tadi. Dan pengalaman-pengalaman yang lain. Dikambarkan bahwa ada batu besar yang menutup. Atau ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Sehingga tidak bisa mengenali Yesus yang bangkit. Apa itu yang batu besar itu? Nah, barangkali kita juga punya batu besar yang membuat Yesus tidak bisa bangkit dalam hidup kita. Apa itu? Satu, pengalaman-pengalaman murid apa? Takut. Bahwa ketakutan itu bisa melumpuhkan seluruh daya yang kita miliki. Menjadi tidak berdaya. Menjadi lumpuh. Takut. Mungkin sedang takut Anda, bisa jadi. Atau yang mengalami duka cita, kesedihan, keberdian, air mata. Kita bisa melihat bagaimana Maria Magdalena begitu mendalam rasa kehilangan dan sedihnya atas Yesus yang tidak lagi ditemukan. Bahkan ketika Yesus dihadapannya, bahkan mengira Yesus itu tukang kebun. Atau mengalami seperti murid Emaus begitu hancur. Kalau bahasanya didik kempot itu ambiar hidupnya. Frustrasi, marah, gagal. Buyar semuanya. Stress berat. Depresi. Kekecewaan. Amarah. Dan semacamnya. Itu yang dialami murid-murid D. Emaus. Bahasa Lukas terjemahnya alus itu. Ketika mereka bertukar pikiran. Kalau dalam bahasa hasilnya itu, mereka bertengkar. Sambil pulang bertengkar. Karena mereka apa? Ya mereka, ini sebentar lagi ya, udah mulai rame, mulai panas ini. Yaitu menjadi tim sesnya. Merasa sebagai tim suksesnya. Ketika jagoannya keok, maka mereka bertengkar sendiri. Mereka punya harapan. Harapan kadang terlalu tinggi. Sehingga kejadian harapan itu tidak menjadi kenyataan. Orang milik kehilangan. Kehilangan semuanya. Itu dialami R. Emaus. Maka kalau dalam diri kita ada berbagai macam batu-batu besar itu. Entah itu frustrasi, kegagalan, kesedihan, amarah. Atau juga sikap ragu dan skeptis seperti Thomas. Juga gak bisa mengalami. Maka kita diadak mengenali. Apa batu besar dalam hidupku? Sehingga kita tidak bisa mengalami perjumpaan dengan Yesus yang bangkit itu. Pasca berarti bangkit. Pasca berarti menyeberang. Pasca berarti seperti umat Israel menyeberangi langut merah. Pasca berarti melangkah maju. Pasca berarti transformasi diri. Ini yang dikatakan oleh Paus Ranzikos tadi. Suka cita Injil, memenuhi hati, dan hidup semua orang yang telah mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Hanya kalau kita sungguh-sungguh membuka diri terhadap kehadiran Tuhan Yesus yang bangkit. Kita bisa pelan-pelan mengenali Yesus yang bangkit. Pelan-pelan kita menemukan daya kekuatan baru. Berkat kebangkitan Kristus. Yang memberikan daya hidup, daya juang. Yang membuat kita semua tidak pernah kehilangan harapan. Tidak pernah kehilangan suka cita. Kisah Emmaus ini sangat baik. Ini kalau Anda orang psikologi atau konselor. Nah ini teks yang sangat bagus dan sesuai dengan prosedur. Kalau orang mendampingi orang, mengolah pengalaman hidupnya. Dan dalam kitab suci dikatakan seorang ahli kitab suci. Setelah sederhana mengatakan apa? Ada tiga hal dalam pengalaman murid Emmaus. Yang membuat mereka mengenali Yesus. Dalam bahasa Inggris. The broken heart of the two disciples. Hati yang hancur. The broken of words of scripture. Dibukakan tentang sabda Tuhan. Dan ketiga. The broken of bread of Eucharist. Jadi pengalaman kita seringkali broken. Ambiar. Kalau ambiar saja selesai. Tapi kalau orang Kristiani. Tidak hanya berdiri pada ambiar. Tidak hanya berdiri pada broken. Tapi kita diajak. Untuk membawa. Hati kita yang kadang-kadang hancur. Untuk membuka diri. Kepada Yesus. Maka lihatlah tadi bagaimana mereka. Yang awalnya bertengkar satu sama lain. Mereka kecewa. Mereka marah. Karena jagoan mereka. Ternyata keok. Tidak ada harapan lagi. Maka mereka mudik. Pulang kampung. Dan lihat ada orang asing. Yang menemani. Lalu apa yang terjadi? Mereka membuka diri. Ditanya. Apa yang terjadi? Nah lihatlah. Kalau orang ditanya baik-baik. Ada apa sih? Eh banyak kamu tidak tahu. Nah itu. Ditanya baik-baik. Jawabannya menjadi keras dan sengak. Tidak simpatik. Itu tanda belum bangkit itu. Kalau orang belum bangkit. Ditanya baik-baik. Jawabannya bagaimana itu? Tensi tinggi. Amarah. Mewartakan Yesus seperti apa. Tapi dengan marah. Dengan kecewa. Nah ini bukan pewartaan. Banyak yang kita yang merasakan Yesus. Tapi dengan marah. Menghidup-hidup agama dengan marah. Buka diri. Buka hati. Lalu menjadi buka mata. Ini tahap-tahap yang saya kira baik. Maka saran saya. Kalau memiliki pengalaman yang berat dalam hidup Anda. Boleh pakai kisah murid Emmaus ini. Untuk membuat sebuah penyembuhan batin. Supaya kita boleh dibukakan hati, budi, pikiran kita. Supaya hidup kita diterangi oleh sabda Tuhan. Dan karena itu. Juga diteguhkan. Dalam ekaristi. Hidup kita. Diberikan semangat kembali. Maka dikatakan tadi. Bukankah hati kita berkobar-kobar. Nah itu tanda. Tanda kalau sudah. Mulai. Mendapatkan api kebangkitan Kristus. Yaitu apa? Berkobar-kobar. Dan pada akhir. Lihat. Sudah terjadi perubahan. Awal ditanya dengan jawabannya menjadi sengah. Jawaban yang tidak simpati. Pada bagian akhir. Ketika sudah malam. Dikatakan. Tinggallah bersama kami. Sebab hari sudah malam. Dan matahari hampir terbenam. Simpatik. Rubah. Maka kalau orang Kristiani katolik. Tanda nyata kalau kita sudah mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Selain mengalami berkobar-kobar. Tetapi juga. Pribadi-pribadi. Yang simpatik. Yang ramah. Yang memiliki keramah tamahan yang khas sebagai murid Yesus. Saudara-saudara terkasih. Kita diundang untuk. Kalau malam pasca ini. Gelap gulita. Dari satu lilin pasca. Lalu nyala. Semua. Lalu dibagikan lilinnya. Sepada yang lain. Maka kita ini menjadi seperti. A fire. That kindles other fires. Nah gitu. Jadi kalau dunia ini gelap. Jangan-jangan. Maka kita tidak perlu buru-buru menyalahkan. Yang menunjuk siapa yang bisa disalahkan. Kita harus bertanya pada diri sendiri. Jangan-jangan. Kalau dunia sekaligitah gelap gulita. Jangan-jangan. Murid-murid Yesus. Yang diberi lilin itu tidak nyala. Kalau kita punya lilin tidak nyala. Yang tidak ada gunanya. Maka kita diajak dikatakan. Jagalah. Kalau baptis masih ingat. Jagalah nyala lilin ini. Ini harus kita jaga. Apa yang harus kita jaga. Bukannya dijaga. Tapi juga. Dibagikan. Dan karena itu kita diajak. Pada akhir misa. Kalau akhir misa. Dalam bahasa latin. Ite. Misaes. Nah di markas besar Serikat Yesus. Di Roma. Dekat Vatikan situ. Pada setiap kali keluar. Ada tulisan. Pesan. Dari Santri Nasus Loyola. Ite. Inflamate Omnia. Pergilah. Dan nyalakanlah. Bakarlah dunia ini. Dengan api kasih Kristus. Nah dengan begitu. Kita bisa menjadi. Insan-insan pasca. Kita menjadi manusia-manusia pasca. Manusia-manusia baru. Nah ya. Tadi Santo Paulus ingatkan. Baru. Kalau enggak jelas. Jadi apa? Manusia-manusia bau. Kalau bau enggak ada gunanya. Seperti lilin tidak menyala. Tidak ada gunanya. Maka harus clear. Baru. Nah. Kita adalah manusia-manusia. Baru. Dalam Kristus. Mari kita merahmat Tuhan. Supaya kita boleh. Menyalakan dunia ini. Dengan api cinta Kristus. Bukalah hatimu. Dan terimalah Kristus yang bangkit. Dalam hidupmu. Bahkan. Kalau engkau merasa jauh. Ambillah. Langkah kecil. Datang kepadanya. Yesus menantimu. Dengan tangan terbuka. Dengan cara itu. Kita boleh. Menggulingkan. Menggulingkan. Batu-batu. Yang membuat kita tidak mampu. Mengalami. Kuasa. Kebangkitan Kristus. Selamat. Pascah. Tuhan memberkati. Kita bangkit berdiri. Kita berbariman kita. Kita doakan siadat iman kita. Aku percaya akan Allah. Bapak yang Maha Kuasa. Mencipta langit dan bumi. Dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung dari roh kudus. Dilahirkan oleh perawan Maria. Yang menderita sengsara. Dalam perintahan konsus. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Amin. Kristus Amin. Sumber hidupan. Telah dibangkitkan oleh Allah. Kristus juga akan bangkitkan kita dengan kasih karunianya. Maka madalah kita berdoa kepadanya. Ya Kristus. Engkau telah wafat. Namun hidup kembali. Semoga kami semua yang telah dibaptis. Selalu berjuang melawan kejahatan. Dan tetap setia dalam mengamalkan semangat pengorbananmu. Di tengah masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkan doa kami ya Tuhan. Ya Kristus. Engkau lah terang segala bangsa. Sinarilah para pemimpin bangsa. Dengan roh kebijaksanaan. Agar selalu menggalang persatuan dan kerukunan. Di antara para bangsa. Demi perdamaian umat manusia. Marilah kita mohon. Kabulkan doa kami ya Tuhan. Ya Kristus. Engkau lah kebangkitan dan kehidupan. Tunjukkanlah belas kasihmu. Kepada mereka yang sakit dan menderita. Tumbuhkanlah harapan nyata. Dalam diri mereka. Dan teguhkanlah kerinduan hati mereka. Akan penyelamatanmu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Wujud gereja universal. Kita berdoa untuk para tenaga kesehatan. Yang melayani orang sakit dan lansia. Terutama yang berada di negara-negara miskin. Semoga mereka mendapat dukungan. Yang memadai dari negara dan komunitas setempat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Wujud gereja Indonesia. Kita berdoa. Semoga kita tetap bersikap sederhana. Dan tidak tergoda. Untuk memiliki barang yang tidak kita perlukan. Di tengah gelombang konsumerisme yang mendiktai dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita ini senang. Kita sampaikan doa-doa. Intensi permulaan kita masing-masing dalam mati. Untuk intensi kita masing-masing. Keluarga dan komunitas. Dan juga untuk perdamaian dunia. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus engkau telah bangkit dan telah tinggal bersama-sama dengan kami. Tuntunlah kami kepada Bapak dalam iman, harapan, dan kegembiraan. Jawab mengkola Tuhan pengantara kami. Amin. Tarturkan persembahan kita kita masuk ke liturgi Ekaristi. Tuhan Yesus Kristus. 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 Jangan lupa untuk mendapatkan seluruh dunia. Bersoraklah memuji Sang Kristus yang menang Podang-podang menangat Hai suruh dunia Perpujar Kristus Bermanat Dari obat yang kejar Tunggu amus Tuhan Bersunggertan Berhenti Merasa Mengalakan Yang Bersunggertan 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 Iberkatilah yang datang, dan antara Tuhan, terpucilah engkau di surga. Sungguh kuduslah engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan penjuran rohmu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Ia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah berjauhan dia mengambil biaya Allah, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akandaku. Ketika dia diserahkan bagimu dan bagimu dan bagimu dan bagimu dan bagimu dan bagimu. Ketika dia diserahkan bagimu dan bagimu, dan kau telah memegaskan kami. Sambil mengenangkan bapak dan kebangkitan Kristus, kami mersembahkan padamu Bapak roti kehidupan dan biala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami kuanggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang merima tubuh dan darah Kristus, dihimpun di satu mati oleh roh kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebal di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam bersatuan dengan Paus kami Franciscus, dan usukup kami Ignatius, Kardinal Suario, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga, akan saudara-saudari kami yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, khususnya yang kami kenangkan dalam kasih, dalam reka Risti ini. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keraimanmu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, karena kami keterima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para Rasul dan semua orang kudus panjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun kau perkenankan, terus serta memuji dan memuliakan dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus Puteramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapak yang makuasa, dalam persekutuan dengan roh kudus. Segala hormat dan kemuliaan, sepanjang segala masa. Amin, 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 amin. Atas penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa dengan bernyanyi. Amin, amin. 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 Terima kasih. 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 Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, berbahagialah saudara dan saudari yang diundang ke perjamuan anak Domba. Tuhan, Tuhan saya tidak pantas datang pada saya, ayo sabalah saja, maka saya akan sembuh. Maka Tuhan, minta Tuhan yang kita sambut bersama, menyebarkan, menyiapkan, menyebarkan jiwa raga kita dan menuntun kita semua kehidupan yang kekal. Amin Yesusku Aku percaya Engkau sungguh hadir Dalam sakramen maha kudus Aku mencintaimu Lebih dari segalanya Dan aku merindukan kehadiranmu Dalam jiwaku Karena sekarang aku tak dapat Menyambutmu dalam sakramen ekaristi Datanglah sekurang-kurangnya Secara rohani Kedalam hatiku Karena engkau hadir disini Aku memelukmu Dan mempersatukan diriku Sepenuhnya Kepadamu Jangan biarkan aku Terpisah Jangan biarkan aku 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 Halleluya 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 Marilah berdoa Ya Allah, lindungilah gereja-Mu dengan kasih-Mu yang abadi Agar setelah Engkau baharui dengan peran misteri Pasca ini Umat-Mu sampai pada kemuliaan kebangkitan Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami Amin Saudara-saudara terkasih, terima kasih untuk kebersamaan kita pada sore hari ini Baik yang dalam gereja maupun dari tempat Anda masing-masing Di tempat Anda mengikuti secara live streaming Terima kasih juga untuk seluruh petugas Petugas liturgi, petugas komsos, petugas-petugas yang lain Panitia Pasca tahun 2020 ini Terima kasih untuk pelayanan Anda semua Hidangan berbuka pakai es belewah Nanti buka ya ini, sudah bukan Disantap nikmat sambil bercerita Kami ucapkan selamat hari Raya Pasca Tetap sehat, bahagia, dan sukacita Pakai masker, jaga darah, semua bersih Cuci tangan, jaga hati Banyak terima kasih Tuhan memberkati Dan dalam tradisi gereja Ini sudah jam 6 Biasanya kita mendoakan Malaikat Tuhan Selama masa Pascah 50 hari Dan itu ditandai juga di samping itu ada Lilin Pascah Jumbo itu Kita nyalakan dari kemarin sampai nanti Terakhir Pentecostal 50 hari, nyala terus Supaya kita juga mengingatkan Api cinta Kristus harus menyala Dalam hati kita Kita akan mendoakan Ratu Surga sebagai ganti dari Malaikat Tuhan Pada masa biasa Ratu Surga bersuka citalah Haleluya Sebab ia yang sudi kau kandung Haleluya Telah bangkit seperti disabdakannya Haleluya Doakanlah kami pada Allah Haleluya Bersuka citalah Dan bergembiralah Perawan Maria Haleluya Sebab Tuhan Sungguh telah bangkit Haleluya Marilah berdoa Ya Allah Engkau telah mengembirakan dunia Dengan kebangkitan putramu Tuhan kami Yesus Kristus Kami mohon Perkenaan kalah kami Bersuka cita Dalam kehidupan kekal Bersama Bundanya Perawan Maria Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami Amin Amin Terima kasih telah mengembirakan dunia Alleluia, ora pro nobis deum, Alleluia. Akhiri dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Semoga berkat peran paskara ini, Allah Bapak yang menguasai memberkati saudara, dan melindungi saudara dari segala bahaya dosa. Amin. Semoga Allah Putra yang mulihkan hidup saudara lewat kebangkitannya, memenuhi saudara dengan karunia-karunia abadi. Amin. Semoga sudah memperingati hari-hari sengsara Tuhan dan merayakan pesta pasca dengan gembira. Sudah diantar oleh Allah, roh kudus memasuki pesta sukacita abadi. Amin. Dan semoga Allah yang mahu kuasa memberkati saudara sekalian, Bapak dan Putra dan roh kudus. Amin. Saudara sekalian, berlangganji pasca sudah selesai. Alleluia. 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 Kita mohon penyertaan Bunda Maria untuk perdamaian dunia dengan menanyikan Maria Bunda Penolong Abadi. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Sampai jumpa. Selamat menikmati. 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 Sudari-sodaraku, umat Kewuskupan Agung Jakarta yang terkasih, Dengan penuh syukur, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Pascah kepada keluarga-keluarga dan komunitas Anda. Semoga dengan merayakan Pascah, kita semua dan kita masing-masing, keluarga-keluarga dan komunitas kita menjadi manusia-manusia Pascah. Dibangkitkan bersama dengan Kristus, membiarkan Kristus menjadi hidup kita, sehingga seperti Kristus, kita pun selalu berusaha rajin berbuat baik. Itulah martabat murid-murid Kristus, martabat orang-orang Katolik yang di keuskupan kita dirumuskan dengan semboyan, semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Sekali lagi, selamat Pascah, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. 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 Terima kasih.